Halo teman-teman, selamat datang di channel NDL Tutorial Nah, jadi pada video kali ini saya mau ngasih tau kalian gimana sih caranya untuk uninstall program ataupun aplikasi di laptop atau di PC kalian Oke, jadi kalau gitu langsung aja kita ke step by stepnya Oke, jadi misalkan kalian mau hapus nih aplikasi ataupun software misalkan Roblox Studio ini nih guys nah, ini jangan kalian delete pake keyboard yang ada di laptop kalian ya karena kalau misalkan kalian delete, itu yang hilang cuma shortcutnya aja jadi filenya atau datanya itu masih ada di foldernya jadi misalkan kita klik kanan ya terus disini coba kita show more option nah disini kan ada delete ya nah, kalau misalkan kita delete, itu dia yang hilang cuma shortcutnya aja atau cuma tampilan yang ada di home screen kalian oke, jadi kalau misalkan mau hapus secara permanen ataupun semua filenya kita harus pergi ke sini oke, terus kita buka yang namanya control panel oke, kalian ketik aja control panel dan kita buka setelah itu disini kita pilih yang program ya terus uninstall program klik aja oke, jadi disini bakal muncul nih teman-teman aplikasi-aplikasi ataupun software yang udah terinstall di laptop kita oke jadi kalian misalkan nih mau uninstall contoh aja nih ya AC Tokorsa misalkan ya terus disini kita klik kanan nah, disini kalian tinggal uninstall oke jadi ini karena saya cuma contoh aja nggak mau uninstall jadi saya pilih yang no ya oke jadi ini berlaku untuk semua software ataupun aplikasi ya ini kalian bisa cari-cari sendiri aja lah ya ini bisa untuk Windows 10, Windows 11 ataupun Windows di bawahnya Windows 7 gitu ya oke, terus cara yang kedua ini lebih simple lagi sih misalkan disini ada nih ya Spotify aduh, kebuka lagi tadi disini Spotify kita klik kanan uninstall tuh disini bisa juga ya this apps and this relate information will be removed terus kita pilih yang uninstall oke, jadi karena saya cuma contoh jadi saya pilih cancel oke teman-teman jadi untuk uninstall ataupun hapus software ataupun aplikasi di laptop di PC kalian caranya seperti yang tadi saya kasih tau pokoknya jangan kalian hapus di bagian sini ya terus kalian pencet tombol dilihat ataupun klik kanan dilihat gitu ya jangan itu nggak kehapus itu cuma kehapus shortcutnya aja ataupun yang ada di homescreen gitu aja sih untuk video kali ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channel NDL Tutorial dan sampai jumpa di video selanjutnya